it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't throw me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku puji nurhayati hari ini aku mau sharing momen ulang tahun anak kedua aku ya teman-teman ini mau ngadain acara kecil-kecilan di rumah tapi sebelumnya ini di dekorasi dulu dan dekorasinya juga ini sederhana low budget ya teman-teman untuk dekorasinya ini harganya murah-murah banget hanya 28 ribuan ya nanti untuk teman-teman yang membutuhkan dekorasi ulang tahun atau pengen samaan aku taruh linknya nanti di description box ini sebenarnya ulang tahunnya pada tanggal 7 Mei kemarin cuma baru sempet aku edit karena habis acara ini aku mungkin kecapean jadi langsung agak kurang enak badan gitu ya demam selama 2 hari dan ini udah mulai ya untuk acaranya kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati injak bumi kalau kau suka hati injak bumi untuk undangannya ini aku hanya membagikan 22 atau 23 undangan gitu ya teman-teman jadi enggak terlalu banyak hanya teman-teman deketnya sama sekitar tetangga aja ini sambil menunggu yang lain dateng karena belum semua ya ini datengnya jadi acara hiburan dulu gitu untuk acara seperti ini aku jarang-jarang ya teman-teman ini baru kali ini untuk anak kedua aku dirayain seperti ini dan sengaja ini aku masukin acaranya ke dalam youtube karena kalau di galeri handphone biasanya itu suka kehapus atau suka penuh ya jadi kalau misalnya di upload ke youtube kan aman ya teman-teman buat dokumentasi jadi saat dia besar nanti bisa lihat gitu oh mungkin pernah gitu ya dirayain acara ulang tahunnya jadi alhamdulillah ya teman-teman dengan adanya youtube ini bermanfaat biar momen-momen yang cukup penting bisa dimasukin dan bisa diputar ulang kapanpun kita mau ya walaupun nanti sampai 10 tahun yang akan datang juga bisa ya dan untuk rangkaian acaranya ini aku sedang nyuapin kue ya teman-teman karena aku ini kan anak balitanya ada dua ya dan nggak terlalu jauh bedanya jadi ini kalau ulang tahun kakaknya pasti pengen juga ikutan ya jadinya ini kayak dua orang yang ulang tahun padahal enggak ya teman-teman hanya satu aja ini anak yang kedua untuk anak kedua aku ini alhamdulillah sekarang usianya 5 tahun ya dan untuk si bungsu itu usianya baru 3 tahun setengah ya jadi dulu itu waktu kakaknya usia 10 bulan aku itu hamil lagi ya teman-teman itu juga nggak direncanakan ya soalnya aku kan anak pertama dan kedua itu sesar ya teman-teman jadi aku pas hamil anak ketiga itu cuma jarak sebentar gitu ya karena kan si kakaknya baru 10 bulan aku udah isi lagi 8 minggu itu aku juga sempat kaget dan khawatir banget tapi setelah konsultasi ke dokter kandungan ternyata nggak apa-apa katanya ya jadi walaupun aku sesar tetap aman ya teman-teman dengan jarak dekat juga dan alhamdulillah memang nggak apa-apa ya teman-teman masih aman gitu hanya ketakutan aku aja gitu ya karena agak ngeri juga ya baru 10 bulan pas kakak sesar udah hamil lagi gitu takutnya jahitannya gimana gitu lah pokoknya banyak pikiran-pikiran negatif saat itu tapi karena sama dokter kandungan diyakinkan gitu ya kalau nggak akan apa-apa jadinya aku bisa tenang ya teman-teman untuk teman-teman disini yang lahiran sesar dan berniat untuk hamil lagi nggak usah khawatir ya walaupun dengan jarak yang berdekatan itu insyaallah aman oke teman-teman ini lanjut ke rangkaian acara lainnya ya jadi barusan itu udah berdoa ini ada sedikit door price ya untuk anak-anak door price-nya juga yang sederhana aja ya teman-teman yang penting bisa membuat seneng aja gitu jadi ini aku suruh ambil setiap anak satu kertas di dalam kertasnya itu ada yang berisi angka ada yang kosong juga ya nanti untuk yang berisi angka bisa ditukar dengan door price ya teman-teman tapi sebelum dikasih door price ini anak-anak yang dapatnya harus menyumbangkan doa atau lagu atau apapun sesuai dengan keinginan mereka aja dan ini salah satu teman dede sahira yang dapat door price jadi dia ini menyumbangkan doa ya untuk dede sahira alhamdulillah ini teman-temannya pada berani gitu ya teman-teman tampil untuk membawakan doa atau lagu dan karena acara aku ini hanya sederhana ya teman-teman jadi untuk makanannya juga aku seadanya aja ya untuk hidangannya juga aku hanya bolu aja dan ini untuk kue ulang tahunnya aku sengaja beli dua ya biar enggak berebutan gitu pas potong kuehnya tadi ya teman-teman untuk budgetnya juga pokoknya ini aku budget totalnya 1 juta ya untuk teman-teman yang udah nonton atau menyimak budgeting bulan Mei aku mungkin udah tau ya karena udah aku jelasin disana mengenai budget ulang tahun ini dan alhamdulillah ternyata budget segitu itu udah cukup pas-pasan ya teman-teman maklum gak ya jaman sekarang itu semua itu serba ada harganya gitu ya teman-teman tapi karena niatnya ini syukuran dan mengabulkan keinginan anak jadi gak terlalu perhitungan juga yang penting dia merasa senang ya dan teman-temannya ini juga merasa senang juga ya dan ini lagi disumbang joget gitu ya sama yang dapet doorpressnya alhamdulillah kalau melihat anak-anak bahagia itu rasanya orang tua juga ikut bahagia gitu ya teman-teman dan untuk acara selanjutnya ini ada sawer ya teman-teman ini sawernya sih untuk ibu-ibunya mungkin ya karena kalau anak-anaknya ini gak terlalu bisa gitu ya gak apa-apa ya ini niatnya aku sedekah aja dan ini sawernya juga gak pake beras dan lain-lain ini hanya uang aja ya teman-teman untuk acara hiburan dan mungkin sebagian teman-teman disini merasa aneh atau punya pertanyaan kayaknya ada ya jadi kenapa ini dekorasi ulang tahunnya warna biru gitu gak warna pink karena kan untuk rumah aku ini dominannya warna pink ya teman-teman tapi kok ini dekorasinya biru gitu sebenarnya aku sendiri sih pengennya itu pink tapi karena si kakak yang ulang tahunnya tiba-tiba pengen tema frozen gitu jadi ya aku gak mau ngalah aja ya jadi biru seperti ini gitu jadi kurang nyambung ya teman-teman sama warna cat rumah pokoknya disini aku ngikutin keinginan anak aja ya teman-teman jadi gak apa-apa lah masalah warna dekorasi mau biru juga yang penting ini keinginannya seperti itu dan ini untuk rangkaian acaranya udah beres ini lagi ngebuka kado dari teman-temannya ya alhamdulillah ini walaupun gak terlalu diharapkan tapi teman-temannya alhamdulillah dengan senang hati memberi kado ya dan dedek juga ini berterima kasih banget untuk semua teman-teman yang udah datang terutama untuk doanya ya segini dulu ya teman-teman untuk sharing acara ulang tahun anakku ini mudah-mudahan ada manfaatnya sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya